Tokoh wanita satu ini sangat terkenal di Indonesia Dialah Raden Ajeng Kartini atau dikenal sebagai R.A. Kartini Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang dikenal gigi memperjuangkan emansipasi wanita kala ia hidup R.A. Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara Hari kelahirannya itu kemudian diperingati sebagai Hari Kartini untuk menghormati jasa-jasanya pada bangsa Indonesia Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan, oleh sebab itu ia memperoleh gelar Raden Ajeng di depan namanya Gelar itu sendiri dipergunakan oleh Kartini, sebelum ia menikah, jika sudah menikah, maka gelar kebangsawanan yang dipergunakan adalah Raden Ayu, menurut tradisi Jawa Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priayi atau kelas bangsawan Jawa Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryoso Soningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama Ibunya bernama M. Mangasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kuai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluk Awur, Jepara Dari sisi ayahnya, selesilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubwana 5 Garis keturunan Bupati Sosroningrat bahkan dapat ditelit kembali ke Istana Kerajaan Majapahit Semenjak Pangeran Dangirin menjadi Bupati Surabaya, pada abad ke-18, nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di Panggreh Praja Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang Bupati beristrikan seorang bangsawan Karena M. Mangasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Mariam Keturunan langsung Raja Madura Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi Bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah kandung era Lauriam, R. A. Citrowi Kromo Kartini adalah anak kelima dari sebelas bersaudara kandung dan tiri Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua Kakeknya, Pangeran Aryo Chondronegoro IV, diangkat Bupati dalam usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu Bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya Kakak Kartini, Sosro Kartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS, Europese Lagres School Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa ditingin Pada saat R. A. Kartini berusia sekitar 24 tahun, ia dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, yang merupakan seorang bangsawan, dan juga Bupati di Rembang yang telah memiliki 3 orang istri Meskipun begitu, suami R. A. Kartini memahami apa yang menjadi keinginan R. A. Kartini, sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama yang kemudian berburi di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang, yang kemudian sekarang dikenal sebagai gedung pramuka Dari pernikahannya dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, R. A. Kartini kemudian melahirkan anak bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 November 1904 Namun miris, beberapa hari kemudian setelah melahirkan anaknya yang pertama, R. A. Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904 di usianya yang masih sangat muda yaitu 24 tahun Julio kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang Berkat perjuangannya kemudian pada tahun 1912, berbunilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon serta daerah lainnya Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini untuk menghormati jasa-jasanya Kami keluarga besar SDK Santo Bernandus mengucapkan selamat hari Kartini Habis gelap, terbitlah terang Habis gelap, terbitlah tersebut kemudian diberi nama sekolah